Jumpa lagi kita Bapak Ibu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini Bapak Ibu Ini agak berbeda Dari konten-konten saya sebelumnya Bapak Ibu Ini ada Satu informasi Bahwa anggaran Untuk makan siang gratis Itu dari dana bos Wacananya seperti itu Bapak Ibu Bagaimana menurut Bapak dan Ibu Dan program ini Direncanakan berlaku nanti tahun 2025 Yang jelas satu lagi Tambahan tugas ya buat Bapak dan Ibu Untuk mengelola Makan siang gratis di sekolah Oke Bapak Ibu Nanti kita cari tahu informasinya seperti apa Silahkan disimak Bapak Ibu Sampai tuntas Admin angkat dari Satu media Republika Bapak Ibu Rencana anggaran makan siang gratis Dari dana bos dikritik Penggunaan dana bos dikhawatirkan Mengganggu kebutuhan operasional sekolah Oke Bapak Ibu Silahkan nanti disimak Republika.co.id Jakarta Wacana pembiayaan program makan siang gratis Yang rencananya dianggarkan dari dana bos Ini luar biasa menuai kritik ya Bapak Ibu Rencana itu dinilai tidak logis Mengingat jumlah dana bos diperkirakan Tidak akan cukup ya untuk menutupi kebutuhan Anggaran program tersebut Nah wacana anggaran makan gratis ini Bapak Ibu diambilkan dari dana bos Ini juga perlu dipertanyakan Begitu ya Beberapa komentar Beberapa pendapat Dimana Karena jelas tidak mungkin ya Besaran dana bos Existing dari APBN yang saat ini berkisar 51 triliun Harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran Lebih dari 450 triliun Gitu ya Mungkin Pak Menko dalam hal ini Menko perekonomian Saat ini sedang bingung dari mana Alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis Begitu Ujar Ketua Komisi 10 DPR RI Saya puluh udah ya Dalam keterangannya Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto Diketui menyatakan Pembiayaan program makan siang gratis Bakal bersumber dari dana bos Nah ada pun dana bos Dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Setelah meninjau Violet Project Makan siang gratis di SMPN 2 Curug Tangerangnya Bapak Ibu Hari Kemis 19 Februari 2024 kemarin Menyampaikan salah satu saluran Anggaran yang ada dalam Dana bos Begitu ya Bapak Ibu Kemudian Anggota Dewan Jugain Anggota DPRD menjelaskan Besaran dana bos setiap tahun Hanya berkisar 51 Triliun Dana tersebut juga Dari dana bos reguler Bos afirmasi Dan bos paud ya Atau BOP paud Selama ini Dana bos diperuntukkan Membantu belanja operasional Dari 217 ribu sekolah Di seluruh Indonesia Begitu ya disampaikan ya Bapak Ibu Kalau dari besaran kebutuhan Program makan siang gratis Ini pasti tidak mungkin ya Jika diambilkan dari dana bos Makanya Ini Harus Apa namanya Saya paham Harus dipahami dulu ya Menko Perekonomian katanya Begitu ya Bapak Ibu Sebagai gambaran Bapak Ibu Bahwa kita mendapat dana bos ini Tahun 2023 Untuk SD itu kan Hanya 900 ribu ya Persiswa per tahun Nah Kalau misalnya Diambil makan siang gratis 15 ribu Persiswa per hari Dalam satu bulan Sudah berapa Dananya Hanya 900 ribu Per Makanya Disini selama satu tahun Dan yang dibutuhkan itu Sekitar 5,4 juta Persiswa per tahun 5,4 juta Persiswa per tahun Bapak Ibu Luar biasa Jadi harus berapa Dana bosnya ini Kalau begitu Bapak Ibu Nah disini ada Estimasi Maka jika dana bos digunakan Untuk makan siang gratis ya Bapak Ibu Ini sudah pasti Alokasi anggaranya Harus ditingkatkan Hingga 1000 persen Wow luar biasa Kalau 1000 persen Berarti Kalau 900 ribu Berapa Tinggal Persiswanya begitu ya Bapak Ibu Oke Politikus PKB ini Menegaskan Jangan sampai Program makan siang gratis ini Dilakukan secara serampangan Tentu ya Bapak Ibu Karena harus Dipertimbangkan Matang ini Bapak Ibu Apalagi jika Program ini dilakukan Secara ugal-ugalan Untuk sekedar Menuju janji kampanye Oke Bank dunia sudah memberikan Warning agar Indonesia Agar berhati-hati Terhadap ambang batas Defisit anggaran Jika akan merealisasikan Program tersebut Begitu disampaikan Nah kritik juga datang Dari berbagai elemen Bapak Ibu ini Ya Di antaranya adalah Koordinator JPPI ya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Mengkritik bahwa Rencana penggunaan Dana BOS Untuk program makan siang gratis Ini bisa Bisa berdampak banyak Salah satunya adalah Akan terganggunya Honor Atau gaji Honorer Begitu ya Disampaikan oleh Koordinator JPPI Bahwa Afrasional sekolah Akan macet Karena selama ini Mengendalkan dana BOS Belum juga gaji Honorer Bisa-bisa puasa Katanya begitu Bapak Ibu Oke Nah Lanjut Bapak Ibu Apa ini Dia menambahkan JPPI ya JPPI juga menambahkan Semestinya Kebijakan tersebut Jalankan Atau dicoba dulu ya Jadi Diuji coba dulu Kemudian Bagaimana Implementasinya Skemanya Sehingga Kebijakan yang diambil Tentu akan Lebih Baik Bapak Ibu Oke Bapak Ibu Itu informasi Seputar Apa namanya Program makan gratis Yang direncanakan Kalau itu Memang betul-betul Benar Diambil dari dana BOS Maka Bukan tidak mungkin Ya begitu Akan mengganggu Terhadap itu ya Terhadap Anggaran BOS Juga ya Kecuali Kalau pemerintah Menambah Anggaran Itu Kemudian dikelola Yang jelas Yang pasti Bapak Ibu Nanti akan Satu lagi Ditambah Satu program Disibukan Ya disebukan Dengan kegiatan ini Begitu Bapak Ibu Ya Oke Itu saja Informasi yang dapat Adi bin bagikan Semoga Informasi ini Ya paling tidak Pengetahuan awal saja Atau informasi awal saja Semudahan Apa yang disampaikan ini Bisa Mencerahkan Bapak dan Ibu Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh